Intro Karena tidak menerapkan protokol kesehatan, sejumlah THM mendapat peringatan dan izin usahanya terancam dicabut apabila kedapatan melanggar berulang kali. Sejumlah tempat hiburan malam atau THM kedapatan melanggar protokol kesehatan saat tim gabungan TNI, PORI, dan Satpo PP Banjarmasin menggelar operasi justisi pada Sabtu malam. Wakaporesta Banjarmasin, AKBP Sabana Atmojo mengatakan THM yang melanggar protokol kesehatan telah diberi teguran dan diminta segera melengkapi fasilitas yang sesuai standar protokol kesehatan. Menurutnya jika THM sampai kedapatan melanggar protokol kesehatan berulang kali, maka izin usahanya akan dicabut sementara. Foto-foto, untuk apapun juga, ya, jadi karaoke apa, seperti ini, ya, tadi sudah lihat kain-kainnya TSA hanya di depan saja. Di dalam ruangan tidak disiapkan, harusnya. Ketika masuk ke ruangan, disiapkan. Satu ruangan satu, diberikan bimbawaan di situ, protokol kesehatan, ya kan, sehingga masyarakat selalu mematih penuh kesehatan di manung berada. Seperti itu, jadi ya. Jadi kita lihat, kelain di dalam saja, tapi yang di luar ada, nah, ke dalamnya ada yang tidak tahu mungkin. Jadi kita berikan keguran, ya. Keguran pertama, ya. Jadi kalau saya berapa kali, ya, tanahnya dari Pol PP untuk cabut hijin, ya, untuk sementara. Kalau tidak bisa, diberikan. Sementara itu, selain tempat hiburan malam, sejumlah kafe dan tempat nongkrong muda-mudi juga tak luput dari sasaran operasi justisi kali ini. Mohamad Lutfidarlanda Pahrulani melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat menikmati.